BERTOBATNYA SANG MAFIA Episode 19 Saat ini di dalam penjara bawah tanah tersebut hanya ada Leon dan juga Aisyah. Aisyah pun masih berharap bahwa akan ada seseorang yang membantu mereka. Tuan, kemana anak buah Tuan? Kenapa mereka tidak datang untuk menolong kita di sini? Aisyah tampak bertanya tentang keberadaan anak buah Leon yang tidak datang untuk membantu Leon. Kau tahu bahkan semua anak buahku sudah dibunuh oleh mereka semua, dan sekarang kita hanya menunggu nasib kita selanjutnya untuk mereka bunuh. Jawab Leon dengan berpura-pura mengatakan kepada Aisyah bahwa mereka berdua juga akan mati. Apa tidak? Aku tidak mau mati dulu Tuan. Oh, kenapa sekarang kamu malah jadi penakut seperti ini? Kemana keberanianmu dulu, yang bahkan kamu rela mati dan menusukkan dirimu di pisau yang aku pegang? Kemana hah? Leon tampak mengejek Aisyah yang saat ini malah takut akan mati. Hei Tuan, dulu itu aku rela mati karena aku tidak ingin menjadi wanita penghibur, dan asal Anda tahu ya Tuan, di dalam agamaku melakukan hubungan intim tanpa status sebagai suami istri itu hukumnya haram. Dan aku tidak mau melanggar hukum di dalam agamaku, aku rela mati untuk mempertahankan keimananku, tapi aku tidak mau meninggalkan untuk masalah yang sama sekali tidak aku ketahui Tuan. Makanya saya ingin melindungi nyawa saya karena saya tidak mau mati sia-sia Tuan. Saya juga masih ingin melakukan hal kebaikan di dunia ini, jawab Aisyah dengan menjelaskan semuanya kepada Leon alasan dia merasa takut. Leon pun hanya memalingkan wajahnya saat mendengar penjelasan dari Aisyah, yang menurut dia sangat tidak penting. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Leon tadi tidaklah benar, saat ini Hans dan juga beberapa anak buahnya sedang mencari keberadaan Leon. Meraka langsung bergerak dengan cepat saat mengetahui bahwa Leon diculik. Sekarang kita berpencar untuk mencari keberadaan Tuan Leon, dan dari sinyal yang aku dapat, terakhir Tuan Leon berada di sebuah tempat di sekitar hutan, dan aku yakin bahwa saat ini Tuan Leon tengah disandra di markas mereka. Sekarang kita harus segera bertindak, jika tidak maka nyawa Tuan akan berada di dalam bahaya, kata Hans kepada anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Leon. Baik Tuan, mereka pun langsung berjalan untuk mencari keberadaan Leon. Sedangkan saat ini para penjahat itu datang dan menghampiri mereka untuk menjaga Leon dan juga Aisyah. Tiba-tiba Aisyah melihat sebuah kunci yang dipegang oleh salah satu penjahat itu. Kunci itu berada di ikat pinggangnya di dekat sel tahanan Aisyah. Ah, Tuan, Aisyah memanggil Leon dengan suara pelan, dan memberikan kode kepada Leon bahwa saat ini dia melihat kunci itu. Leon pun melihat ke arah Aisyah yang saat ini memberikan dia kode. Aisyah menunjuk ke arah kunci itu. Leon pun langsung menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia mengerti tentang apa yang saat ini ingin dikatakan oleh Aisyah padanya. Halah, dasar wanita sok suci. Bilang saja kalau kau memang benar-benar takut untuk mati. Kini Leon berusaha untuk membuat suara yang cukup gaduh agar si penjaga itu tidak sadar bahwa saat ini Aisyah tengah mengincar kunci yang ada di sabuk penjaga itu. Hei Tuan, aku ini memang masih suci karena aku selalu menjaga kehormatan aku untuk suamiku kelak, jawab Aisyah dengan nada suara tingginya, dan berusaha untuk membuat penjaga itu tidak sadar dengan apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Aisyah. Apa, di umur segini kau masih perawan? Hahaha yang benar saja. Kau pasti wanita yang tidak laku. Tawa Leon dengan mengejek Aisyah. Tidak laku. Enak aja kamu bilang. Hei Tuan, saya ini masih berumur 23 tahun dan saya juga masih kuliah, yang saya khawatir malah kamu Tuan. Jangan bilang bahwa kau masih belum memiliki seorang pacar ataupun calon istri, ingat Tuan, bahwa umurmu itu sudah tua, hahaha. Aisyah pun tampak tertawa terbahak-bahak saat dia mengatakan itu semua kepada Leon. Tutup mulutmu, bentak Leon kepada Aisyah, dan karena keributan yang mereka lakukan membuat para penjaga itu merasa kesal kepada mereka berdua. Kalian bisa diam gak sih? Masih bisa-bisanya kalian membuat kegaduhan di ruangan sel bawah tanah ini, bentak si penjaga tersebut lalu Aisyah pun langsung duduk dengan wajah terkejutnya. Aisyah dan juga Leon pun langsung terdiam, dan di detik kemudian Aisyah pun tersenyum sambil menunjukkan kunci yang saat ini dia pegang. Leon pun memberikan kep jempol kepada Aisyah yang bisa mengambil kunci tersebut tanpa mereka curigai. Lalu di detik kemudian Aisyah pun langsung melemparkan kunci itu kepada Leon. Leon yang saat ini sudah memegang kuncinya langsung membuka gembok itu, dan kini dia pun berhasil membukanya. Dengan perlahan Leon pun langsung memukul para penjaga itu hingga pingsan, lalu dia langsung membuka pintu sel tahanan milik Aisyah. Ayo, kita harus segera pergi dari sini, ucap Leon lalu menarik tangan Aisyah untuk bisa segera pergi dari tempat itu. Dan tak lupa Leon juga mengambil pistol milik kedua penjaga tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berusaha untuk kabur dari tempat itu, tapi sebelum itu Leon harus bisa melewati para penjaga yang menjaga pintu markas itu. Leon pun mengarahkan pistol itu kepada para penjaga yang menjaga di depan pintu markas. Suara tembakan begitu menggema sehingga membuat ketua penjahat itu langsung keluar dari dalam markasnya. Sial, mereka ternyata ingin kabur. Cepat panggil semua anak buah kita untuk kembali menangkap mereka berdua. Perintah sang ketua dengan menyuruh mereka untuk mengeluarkan semua para penjahat itu. Sedangkan saat ini Aisyah pun masih memeluk Leon dengan sangat kuat, dia benar-benar sangat takut saat dia harus mendengar suara tembakan yang begitu dekat. Tuan, saya takut teriak Aisyah sambil memeluk Leon dengan sangat erat. Kau peluk saja diriku, dan jangan pernah membuka kedua matamu. Kau tetap pejamkan matamu atau kau akan melihat orang mati dengan sangat sadis, jawab Leon sambil terus menyerang para penjahat itu. Aisyah yang tidak berani pun kembali memejamkan matanya dengan sangat erat, tapi tiba-tiba salah satu penjahat itu ingin mengarahkan tembakannya kepada tubuh Aisyah. Tapi dengan cepat Leon berusaha untuk melindungi Aisyah, dan akhirnya Leonlah yang terkena luka tembakan itu. Aak, teriak Leon saat tembakan itu mengenai punggungnya. Tuan, Aisyah langsung memapah tubuh Leon, betapa terkejutnya dia saat dia melihat di sekeliling tempatnya begitu banyak orang yang meninggal. Tutup matamu Aisyah, Leon langsung menarik tangan Aisyah agar dia kembali untuk bersembunyi di belakang punggungnya. Tidak Tuan, Tuan, kau sedang terluka. Aisyah tampak terlihat begitu panik saat dia melihat keadaan Leon yang kembali terluka. Itu tidak penting, sekarang kita harus pergi dari sini. Tiba-tiba Leon langsung menarik tangan Aisyah dan membawa dia menaiki sebuah mobil yang berada di depannya. Mobil itu adalah miliknya yang mereka ambil, dan kini Leon memiliki kode rahasia sehingga mobil itu bisa dikendarai meskipun tanpa sebuah kunci mobil. Kejar mereka, teriak para penjahat itu lalu mengambil mobil mereka dan mulai mengejar Aisyah dan juga Leon. Bersambung? Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong Papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you. Sampai jumpa di video berikutnya.